Ketai! 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 Inilah video aksi saling serang antar dua kelompok pemuda di Jalan Tungguraya, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jumat pagi lalu. Dalam video rekaman yang beredar, para pelaku secara membabi buta menyerang setiap pengendara sepeda motor yang lewat. Akibatnya, tiga orang pengendara sepeda motor menjadi korban. Aksi tawuran salah sasaran tersebut membuat satu warga mengalami luka serius di kaki dan punggung. Kaset Reskrim Polres Tepat Semarang, Kompol Andika Dharmasena mengatakan, berdasar rekaman kejadian, polisi berhasil menetapkan dua tersangka dari delapan pelaku penyerangan. Mereka merupakan gabungan beberapa kelompok gangster yang sebelumnya janjian untuk tawuran dengan kelompok lain. Sementara tiga orang yang menjadi korban salah sasaran merupakan warga yang sedang melintas. Awalnya di sini ada lima kelompok gang. Lima kelompok gang yang sudah berjanjian akan melawan oleh salah satu kelompok gang wajib. Itu berjanjian sehingga sudah hadap-hadapan namun dari keterangan bahwa kelompok yang ditantang ini mundur, ini adalah tiga orang korban ini yang sedang melintas di tempat tersebut dalam keadaan ngebut. Sehingga mereka langsung dikroyok dengan senjata tajam yang dimana untuk korban sendiri yang paling parah adalah satu orang itu luka di bagian kaki dan juga di bagian punggung. Dari hasil penyelidikan dari unit reskrim polsek tembalan dan juga bersama-sama dengan resmog, bahwa ini berhasil diamankan dua orang. Setelah seorang pelaku farel mengaku dirinya hanya mengikuti ajakan kelompok gangster untuk melakukan aksi tawuran. Bermodal senjata tajam yang dibelinya secara online, dirinya bergabung dengan kelompok gangster lain untuk melakukan penyerangan. Diajak nyerang, dia terus kumpul, nggak tahu itu kumpulan yang siapa, gabungan pak jadinya. Mas, motivasi semua apa, pengen kenal apa? Nggak pak, nggak tahu, pengen anutong diajak apa pak. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut. Selain itu pihak kepolisian juga telah mengidentifikasi dan memprofiling para pelaku yang terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 170 KHP tentang pengeroyokan dengan acaman hukuman tujuh tahun penjara. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.